Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi para Sobat Kandangers ya Semoga kalian selalu berikan saat dan kelancaran Dalam segala aktivitas, amin Nah setelah kemarin kami mengirim kandang ke Purwakarta, Kasu, Medang dan Ke Indera, Mayo Sekarang saatnya kita Review kandang yang gresik Ini adalah kandang koloni 1 unit dan kandang Batere 2 unit ya, jadi ini Adalah kandang kombinasi Yang Alhamdulillah kemarin juga ada Pesanan masuk dari Tangerang ya, Tangerang Nah ini kami baru bikin sekat-sekatnya Sekat terus Pelantangan dan Tiangnya itu udah kami bikin semua Dan oke ini kita review saja Ini kandang koloni 1 unit dan kandang batere 2 unit Pesanan dari gresik Nah seperti ini ya teman-teman Jadi dalamnya ini bisa diisi Sekitar 10 sampai 12 ekor ya Dan Ini Dikombinasi dengan kandang batere ya Yang isinya 2 unit itu 8 ya, 8 ruang ya Karena 1 unit itu bisa jadi 4 ruang Seperti ini Dan kalau 2 unit ya berarti 8 ruang Seperti ini Nah seperti ini ya teman-teman Oke kita lihat yang bagian belakang ya teman-teman Nah ini perbedaan kandang batere yang makoloni itu Kalau yang koloni bisa dijadikan pintunya di depan Tapi kalau yang baterai tetap di belakang ya teman-teman Soalnya Ya emang yang kandang batere itu Susah ya kalau untuk pintunya dijadikan ke depan Soalnya ya emang Tidak bisa dijadikan ke depan Dan ini Di belakang ada tempat minumnya ya Yang kandang koloni Yang kandang koloni ada tempat minumnya Nah ini tempat minumnya bisa dilepas dan bisa dicuci lagi Dan efektif Praktif banget ya teman-teman Nah ini Seperti ini Jadi jika misalnya apa Mau diganti komboran atau mau diganti minumannya bisa ya Nanti dibersihkan dan dicuci lagi bisa Dan ini praktis ya Jadi tidak langsung kena tempat talangnya ya Jadi Jika kambing ingin makan atau ingin nyeruduk dari dalam ya Jadi gak rusak ini Gak cepat rusak Insya Allah lebih awet Oke untuk Ini ukuran kandang baterainya Satu ruangannya ini adalah Ukuran 50 cm x 1,5 meter ya Nah seperti ini dalamnya Ini bisa digunakan untuk satu ekor pejantan Atau indukan yang baru nyusui anakannya Dua atau tiga maksimal ya anaknya Jadi tidak terganggu dan tidak Dikanggu oleh indukan yang lain Jika dimasukkan koloni Nanti bahaya ya Anak-anak yang baru menyusui itu biasanya Bisa diinjak atau ter Apa ya Diinjak sama indukan yang lain ya Jadi ya Kasian kalau misalnya nanti diinjak Nanti bisa mati ya Nah kalau ini enggak ya Jadi Selain kandang baterai fungsi untuk indukan Induan dan pejantan Ini juga bisa digunakan untuk Ternak yang baru sakit ya Jadi untuk karantina Nah untuk karantina Dimasukkan kandang baterai disini Insya Allah aman Dan tidak menular Tidak meneluarkan penyakit ke tenak yang lain Nah untuk pintunya seperti ini ya Kita pakai engsel Jadi untuk yang kandang koloni pakai engsel Beda dengan kandang yang baterai Nah seperti ini ya Nah kemarin banyak yang bertanya ya Apakah sekatnya bisa dilepas ya Tentu saja ini adalah salah satu keunggulan Kandang kami portable Sekatnya bisa dilepas ya Jadi untuk kandang baterainya ini Satu persatu sekatnya bisa dilepas Dan bisa loss ya Jadi Nanti bisa seperti kandang koloni Seperti itu ya Itu adalah keunggulan dari kandang kami portable ya Nah oke Seperti ini untuk tampak belakang ya Dan untuk usuk-usuknya seperti ini ya Untuk atap usuknya seperti ini Nah ini sudah diserut tinggal diberi cat Dan dilapisi cat propan dan obat anti-rayat ya Ini tinggal dilapisi dan ini dibongkar dan dicat Lalu dikirim kandangnya ke Gersik ya Insya Allah besok setelah lebaran Dan monggo bagi para sobat kandangers Atau teman-teman yang ingin memesan kandang kambing kami Silahkan dikontak di nomor 0856-4348-5629 Nanti bagi teman-teman yang ingin juga datang Atau silaturahim ke tempat kami juga bisa ya Silahkan langsung datang ke Google Map Ikuti Google Map di kandang kambing Jangan kasih bobot level atau kandang kambing pot level ya Nanti teman-teman bisa langsung datang ke tempat kami Ikuti petunjuk arahnya Dan insya Allah kita berdiskusi Bisa tanya jawab langsung Atau mungkin ingin melihat pembuatan kandang kambing Juga bisa ya Oke mungkin cukup sekian dari kami ya Bila banyak salah kata saya mohon maaf Mohon maaf lahir dan batin ya Minah laidin dan faidin Jumpa lagi setelah habaran ya Insya Allah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Salam kandang res Nah oke Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax